Halo teman-teman selamat datang di akusi channel hari ini saya mau sedikit apa ya menjelaskan ya pernah ada pertanyaan dari teman kantor saya yang pernah lihat akurium saya dia bertanya kok akuriumnya itu enggak pakai air atur ya atau pompa gelombung air angin ya yang secara umum ya memang secara awam ya memang digunakan pada akurium pada umumnya gitu disini memang saya enggak pernah pakai teman-teman ya enggak pernah pakai tapi kok kenapa bisa ikannya pada sehat itu tidak pada menggap-megap atau berada di permukaan air itu mengambil oksigen oke ini saya jelaskan secara teori dan pengalaman saya dulu pernah saya pakai dulu awal-awal itu pernah saya pakai waktu pertama kali belajar buat akurium dengan pengertian atau pemahaman bahwa sumber oksigen di dalam air itu hanya berasal dari air atur ya teman-teman atau gelombung-gelombung udara yang kita buat melalui mesin air atur Hai setelah lama berserang berjalan Hai dan membaca beberapa artikel ya dan video-video ahli akwarium atau aquascape itu sumber oksigen sebenarnya itu bukan dari gelombung air saja ya teman-teman walaupun secara umum digunakan ya seperti di empang atau di kolam-kolam besar khususnya untuk yang memelihara ikan dalam skala yang banyak ya pertama itu yang saya tidak suka dari air atur itu adalah bising jadi gelombung-gelombung udara yang umum dijual itu semakin lama digunakan suaranya akan makin bising ya karena suara bising itu saya agak terganggu ya teman-teman apalagi kalau akuriumnya ditaruh di kamar itu ribut sekali jadi enggak nyaman Hai yang kedua itu itu kan dari bawah ke atas ya udara itu dipompat di bawah atau di dasar akurium itu naik ke atas itu berpotensi Hai eh mengangkat ya atau menarik kotoran dari bawah ke atas sehingga kotorannya ada di dasar yang seharusnya mengendap itu naik ke atas teman-teman jadi dikotor kembali atau akurium itu cepat butet Hai nah itu masalahnya disitu atau amoniak akan bercampur yang diada di dasar itu akan naik ke atas itu bisa mengganggu kesehatan ikan ya teman-teman Hai setelah lama belajar dan memahami akhirnya saya tahu kalau Hai untuk menghasilkan oksigen di dalam akurium itu bisa menggunakan arus ya arus apa ya kalau teman-teman lihat biasa kolam ikan-ikan seperti kan koi itu ada air air mancur ya air terjun buatannya nah itu gunanya sebenarnya untuk menarik oksigen yang ada di udara di permukaannya turun ke dalam dan langsung bercampur dengan air yang ada di kolam atau kokorium jadi teman-teman saya kasih lihat contoh seperti ini jadi ini adalah filter yang saya rakit sendiri kirtel filter internal dan didalamnya seperti itu jadi di dalam filter itu sederhana aja ya teman-teman itu isinya cuma ada spon atau gabus ya yang biasa digunakan untuk filter kenapa enggak pakai karang jahe karena media bakterinya atau tempat tinggal bakteri itu ada di sini teman-teman di batu-batu ini Hai dengak perlu di dalam filter tapi dia ada di dalam batu-batu ini Hai nah biasanya untuk filter yang menggunakan media karang jahe atau media lainnya yang gunanya untuk rumah bakteri ya itu karena memang di dalam akwarium atau di dalam kolam itu tidak terdapat banyak rumah bakteri ya teman-teman seperti ini ini banyak teman-teman ya Hai saya jelaskan kembali tentang yang tadi jadi ini adalah sengaja saya buat filter seperti ini dengan model seperti ini dimana ada pipa yang menghadap ke atas yang mengapa ya Hai menyemprotkan air ya dari pumpa naik ke atas gini Hai nah teman-teman jadi ini tidak lain fungsinya adalah untuk membuat riak atau gerakan di permukaan air ya jadi teman-teman kalau tahu untuk apa itu harus bukan untuk memperindah akwarium atau membuat efek air ya seperti yang di tembok ini Hai itu memang sebenarnya gunanya itu buat mengambil oksigen dari udara di permukaan kemudian melalui arus melalui arus air yang mengalir dari pipa itu akhirnya oksigen itu bisa bercampur dengan air karena ada arus yang di dalam sehingga air itu berputar dan membawa oksigen itu turun ke bawah sehingga oksigen itu yang biasanya hanya ada di atas permukaan ini bisa berputar di bawah sampai disini dalam akwarium dan bisa merata ya teman-teman oksigen dalam akwarium itu merata jadi kalau teman-teman melihat atau punya akwarium yang ikannya pada ngumpul di atas menggap-megap disini itu karena oksigennya itu nggak merata ya teman-teman jadi oksigennya itu nggak merata dia ngumpul di atas sini sehingga begitu ikan berada di bawah dia merasa tidak nyaman dan seperti kekurangan oksigen akhirnya mereka naik ke atas untuk mengambil oksigen supaya bisa bernafas dengan baik kalau teman-teman lihat ikannya oh kok pada di bawah semua nggak ada yang di atas menggap-megap padan ini baru tadi malam saya ganti ya saya lakukan pembersihan penataan kembali itu bisa teman-teman lihat di teman bisa lihat di video saya sebelumnya itu karena oksigen yang ada di atas ini rata ya di dalam akwarium sehingga ikan dimanapun berada dia merasa nyaman teman-teman walaupun di dasar seperti ini oksigen itu rata ya teman-teman mereka dapat menghirup ikan ini dapat menghirup udara oksigen dengan baik walaupun dia berada di bawah akwarium ini atau di dasar akwarium ini Hai nah seperti itu mungkin penjelasan saya teman-teman jadi dengan tanpa adanya gelembung gelombung dari airator ya gelombung udara itu tidak apa-apa teman-teman selama kita membuatkan arus seperti di atas ini yang bisa melarutkan oksigen yang ada di permukaan air ya masuk ke dalam akwarium dan disebarkan secara merata melalui arus kalau teman-teman lihat dari dekat ini ada kelihatan yang dari atas turun ke bawah itu arus ya teman-teman dari atas turun ke bawah itu yang membawa oksigen ke segala penjuru ke segala arah akwarium ini Oke teman-teman mungkin itu sedikit penjelasan dari saya tentang kenapa saya tidak menggunakan airator di akwarium saya dan ikan saya tetap hidup sehat Hai seperti ini tidak menggap-megap di atas permukaan Hai Oke teman-teman Terima kasih semoga bermanfaat Hai sampai ketemu lagi